Meskipun Presiden Joko Widodo menerima kunjungan komunitas Muslim Fashion Presiden memberi dukungan penuh pada perkembangan busana Muslim Indonesia yang semakin mendunia Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama reporter Kezia Netania Serta jurur kamera Chris Dianto Kezia kita tahu bersama bahwa banyak pihak juga yang memprediksi bahwa Muslim Fashion di Indonesia ini akan dapat menjadi Qiblat di dunia Atau pusat di dunia Untuk fokus pertemuan hari ini antara Presiden Joko Widodo dengan komunitas Fashion Muslim ini Apa yang kemudian dibahas Kezia? Ya Tessar tadi sekitar pukul 9 pagi Presiden Joko Widodo menerima kedatangan kurang lebih 28 komunitas Muslim Fashion Yang terdiri dari pengusaha busana fashion Muslim maupun dari desainer atau perancang busana Muslim Tadi ini Presiden menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari MUFES 2018 Atau Muslim Fashion Festival yang diadakan sekitar satu minggu lalu yang dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo Dalam kesempatan tadi, dalam pertemuan tadi Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa busana Muslim atau bisnis busana Muslim ini memiliki potensi yang sangat besar ke depannya Karena jika kita lihat dari nilai ekonomi saja Dari total 166 triliun rupiah yang dihasilkan lewat busana atau lewat industri fashion 54 triliun rupiah atau sekitar sepertiganya ini dihasilkan lewat busana Muslim Dan ini masih bisa terus diinjeksi atau ditingkatkan jika Indonesia mampu membuka diri kemudian lebih berkembang lagi Untuk go internasional atau lewat pasar internasional Dan hal ini menurut Presiden Joko Widodo sangat mungkin dilakukan Mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia Tezar Baik Eziah, lalu apa langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah maupun dari komunitas Muslim Fashion ini Agar kemudian busana Muslim di Indonesia ini dapat lebih berkembang dan juga semakin berdunia Ya Tezar, jadi salah satu poin yang diangkat atau disampaikan oleh komunitas Muslim Fashion ini Adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai host atau sebagai tuan rumah dari busana Muslim dunia Karena busana Muslim Indonesia ini bisa diterima oleh komunitas Muslim atau masyarakat Muslim di seluruh dunia Tadi disebutkan Muslim Eropa dapat menerima Kemudian di Arab, di Turki ini busana Muslim Indonesia dapat mengakomodasi karena dari Sabang sampai Merauke Jenis-jenis pakaian atau busana Muslim di Indonesia ini sangat amat beragam Dan nanti ke depannya salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah Tadi antara komunitas busana Muslim dan Presiden Ini berencana untuk menjadikan satu distrik atau satu lingkungan Ini nanti konsepnya akan seperti harajuku di Jepang Dimana nantinya mungkin di Jakarta, di Pasar Baru maupun di Kota Tua ini akan menjadi salah satu pusat muslim Busana Muslim di Indonesia Kemudian ini dapat terbuka untuk turis Jadi selain mengangkat dari sisi bisnis fashion juga dapat mengangkat dari bisnis turism Kemudian salah satu hal yang menjadi salah satu pertimbangan lagi adalah dengan menjadikan busana Muslim Indonesia ini sebagai suatu tren Seperti yang kita ketahui dari Tokyo ini berkembang harajuku atau berkembang busana-busana kontemporer Kemudian dari Paris ini ada hot kutur Kemudian dari London berkembang tren streetwear Dan dari Amerika Serikat berkembang ready to wear Diharapkan Indonesia menjadi salah satu pusat dari tren busana Muslim Indonesia Dan langkah terakhir yang cukup konkret yang sudah mulai dilakukan oleh para komunitas Muslim fashion adalah dengan mengembangkan teknologi Di sini sudah ada sejumlah kerjasama yang dilakukan dengan sejumlah pusat pendidikan maupun dengan universitas-universitas Tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri seperti salah satunya adalah Adelaide University Dimana mengembangkan teknologi dalam mendesain Baik secara umum untuk busana secara umum maupun untuk busana Muslim secara khusus Ini nanti ke depannya akan dikembangkan kembali lagi digitalisasi Dimana merancang tidak hanya bisa menggunakan menggambar tangan Tetapi juga akan dikembangkan lewat teknologi atau sistem komputer Terima kasih Kezia Netanya atas lapor langsung yang telah Anda sampaikan untuk News on the Spot hari ini Terima kasih Kezia Terima kasih